Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita dukung sama-sama TNI dan Polri menghabisi Rizik dan FPI dan begundal-begundalnya. Saat ini kita mendengar banyak suara yang mengecam keterlibatan TNI. Mereka nampaknya ingin pemerintah bimbang. Narasi yang terus mereka angkat adalah TNI nggak boleh berpolitik, tidak boleh berpihak. Kewajiban TNI kata mereka bukanlah menjaga ketertiban dan keamanan, itu adalah kerjaan polisi. TNI kata mereka seharusnya cuma campur tangan saat negara terancam oleh kekuatan-kekuatan yang hendak menghancurkan Indonesia. Lawan TNI bukan masyarakat sipil. Lawan TNI kata mereka misalnya adalah OPM. TNI kata mereka seharusnya tidak ikut menurunkan Baliho dan Spanduk. Keterlibatan TNI dituduh akan mematikan demokrasi dan mengembalikan Indonesia ke era pemerintah otoriter. Ini misalnya terlihat dalam akun Twitter Anies Baswedan, sang gubernur DKI. Pada hari minggu lalu di akun Twitternya dengan gaya sok tulus, ia mengunggah fotonya saat membaca buku. Selamat pagi, selamat menikmati minggu pagi tulisnya. Judul bukunya tertera jelas, How Democracies Die, Bagaimana Demokrasi Mati. Media online Tempo kemudian menjelaskan apa isi buku itu. Menurut Tempo, buku karya Steve Levitsky dan Daniel Zilbad itu menyatakan demokrasi bisa mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Kematian demokrasi bisa terjadi secara perlahan dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah, dan penindasan total atas oposisi. Menurut Tempo lagi, kematian demokrasi sedang terjadi di seluruh dunia. Dan kita semua harus tahu bagaimana cara menghentikannya. Tentu saja Anies tidak cukup jantan untuk menyatakan demokrasi di Indonesia sedang menuju kematian. Namun pesan foto itu terang-benerang. Dia mau bilang, Tindakan tegas pemerintah antara lain dengan melibatkan TNI adalah bukti keotoriteran Jokowi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penindasan oposisi. Yang lain juga tidak kurang nyinyirnya. Fadlizon meminta Pangdam TNI Dudung Abdurrahman diberhentikan, hanya karena Pangdam menyatakan kalau perlu bubarkan FPI. Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nurwahid, menyindir bahwa pemerintah seharusnya berpikir untuk bersaing dengan kemajuan negara lain, bukan mengarahkan alat negara untuk menghadapi FPI di Petamburan. Refli Harun membuat seri video di Youtube channelnya, yang menyerang keterlibatan TNI dan terutama Pangdam Jaya. Salah satu judul videonya, Dudung Kesandung, Dudung Dirundung. Intinya, menurut Refli, TNI seharusnya baru turun tangan kalau ada ancaman dari luar negeri. Begitu juga ada meme yang melecehkan seorang anggota TNI yang akan berangkat tugas dengan diantar istrinya. Dalam meme itu, sang istri mendoakan agar suaminya berhati-hati di medan tugas. Dan si tentara itu dengan kalem bilang, Dia cuma akan menurunkan bali hokok, jadi jangan khawatir-khawatir aman. Segenap serangan itu menunjukkan ada ketakutan besar dengan langkah-langkah tegas TNI saat ini. TNI memang sedang menunjukkan ketegasannya. Ini semua dimulai oleh pernyataan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, 15 November, yang menyatakan siapapun pengganggu kesatuan dan persatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Tidak ada satupun musuh yang akan dibiarkan melakukan ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia, ujarnya. Panglima TNI memang tidak secara spesifik menyebut satu nama orang atau organisasi. Tapi publik tahu siapa yang dituju. Pernyataan ini dikeluarkan lima hari setelah Rizik tiba di Jakarta dan menyelenggarakan rangkaian acara yang mehebohkan Indonesia. Di sepanjang pekan berikutnya berlangsung penurunan dan pencabutan bali hokok dan sepanduk Rizik di banyak kota. Jakarta, Cianjur, Bekasi, Semarang, Solo, Palembang, Mataram, dan kota-kota lainnya. Di hampir semua kota itu yang melakukan penurunan adalah Sakpol PP. Namun di beberapa lokasi seperti di Petamburan Jakarta terlihat jelas anggota TNI berjaga-jaga dan bahkan juga menurunkan gambar-gambar Rizik. Ketika ramai dipertanyakan Pangdam Jayadudung Abdurrahman menyatakan keterlibatan TNI di Jakarta dilakukan memang atas perintah Pangdam. Lebih dari itu Pangdam dengan jelas mengatakan bila perlu bubarkan saja FPI. Dia bilang FPI jangan main-main. Belum cukup itu media juga memberitakan bahwa kendaraan komando operasi khusus TNI parkir di dekat markas FPI di Petamburan. Mereka hanya berhenti, tidak ada tindak kekerasan apapun terjadi. Tapi kita semua tahu TNI sedang menyatakan pada FPI bahwa mereka ada kalau FPI sampai macam-macam. Ketegasan TNI inilah yang menyebabkan banyak orang panik. Banyak yang panik bahwa Rizik benar-benar akan dihabisi. Dan kalau Rizik dihabisi efek dominonya akan luar biasa. Ini akan menghancurkan FPI dan juga menggetarkan kelompok-kelompok radikal lain. Artinya segenap cita-cita untuk menggunakan Rizik sebagai kendaraan politik akan hancur berantakan. Karena itulah mereka berusaha memframe seperti yang dilakukan Anis. Demokrasi di Indonesia seolah-olah sedang menuju kematian. Mereka berusaha menuduh bahwa tentara dan Jokowi menghianati demokrasi. Tapi benarkah begitu? Pertanyaan pertama, memang apa sih yang dilakukan TNI? Kita tidak melihat ada tentara mengarahkan senjata mereka pada gerombolan Rizik. Mereka tidak menyertai markas FPI untuk menggampari orang-orang di sana. Pangdam Jaya tidak bilang dia akan membebarkan FPI. Dia cuma bilang kalau FPI mengancam Indonesia, mereka akan berhadapan dengan TNI. Keterlibatan TNI dalam pencopotan Baliho pun tidak dilakukan di semua tempat. Keterlibatan TNI hanya terjadi di daerah-daerah rawan, misalnya di Petamburan. Pertanyaan kedua, apakah relevan TNI turun tangan dalam menghadapi Rizik? Dalam keadaan normal, tentu TNI tidak perlu turun tangan sekedar menghadapi keributan sipil. Dan selama ini memang itu yang terjadi. Ketika ada demo-demo anti Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, tentara tidak dikerahkan. Kemarin pun ketika Rizik pulang, pada awalnya tentara tidak dilibatkan. Tapi masalahnya kubur Rizik tidak tahu diri. Mereka mungkin merasa bahwa pemerintah takut menghadapi besarnya kekuatan mereka. Karena itulah Rizik tidak bisa lagi dianggap sekedar mengancam ketertiban. Rizik bukanlah sekedar aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah. Dia itu pemimpin massa yang bisa membawa kehancuran dan pertumpahan darah. Sejak semula, EPI sudah menyatakan Rizik akan pulang untuk memimpin revolusi. Kini juga sudah menyebar video yang mempertontonkan Rizik memobilisasi jemaatnya untuk menyuarakan revolusi sekarang juga. Rizik sendiri mengancam akan terjadi pertumbahan darah. Rizik juga mengancam akan terjadi pemenggalan kepala. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memang harus bersikap. Apakah menghadapi orang-orang semacam Rizik ini, pemerintah perlu melakukan langkah yang lunak atas nama demokrasi dan hak azazi manusia? Atau mengambil sikap tegas untuk menyelamatkan rakyat yang juga dibenarkan dengan mengikuti demokrasi dan hak azazi manusia? Saat ini dengan penampilan show of force TNI, pemerintah mungkin akan dimaki sebagai fasis. Tapi saya rasa penghinaan semacam itu tidak perlu diperhatikan, karena yang menjadi taruhan adalah keselamatan rakyat. TNI dilibatkan bukan karena pemerintah takut dengan suara kritis, tapi TNI dilibatkan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Dalam hal ini saya teringat kasus di Amerika Serikat pada tahun 1997. Ketika itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa pemisahan sekolah kulit putih dan sekolah kulit hitam bertentangan dengan konstitusi. Namun di negara bagian Arkansas, perintah Mahkamah Agung itu tidak dengan mudah dilakukan. Sejumlah sekolah menengah tetap menolak ketika ada siswa-siswa kulit hitam berusaha bersekolah di situ. Ketika siswa-siswa berkulit hitam itu datang, mereka dihadang dan diusir. Mula-mula yang diturunkan untuk menertibkan hanyalah polisi lokal. Tapi perlawanan dari kaum kulit putih terus berlangsung. Sampai akhirnya Presiden Eisenhower tidak sabar dan memerintahkan seribu tentara dari Garda Nasional mengamankan ketertiban dan pemenuhan hak siswa kulit hitam di Arkansas. Bahkan untuk menjamin bahwa para siswa tersebut tidak mengalami ancaman kekerasan, sebagian tentara Garda Nasional tersebut tetap berjaga-jaga di sekitar sekolah sampai hampir satu tahun. Yang ingin saya katakan, tugas utama militer kita tentu saja bukan cuma berperang dengan kekuatan asing. TNI sangat layak dilibatkan menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu, mari dukung terus pemerintah Jokowi, TNI, dan Polri. Mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Terima kasih telah menonton!